Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah minibus berpenupang 9 orang menabrak truk tronton yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya 5 orang meninggal sebentar 4 lainnya. Luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di jalur Nasional Pantura, Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin Dinihari. 9 penumpang minibus terjepit bodi kendaraan yang riksek usai menghantam bak belakang truk tronton. Kecelakaan maut ini bermula saat minibus yang dikemudikan Muhammad Imran, malaju kencang dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di kilometer 1617 Tuban, Sumarang, mobil tiba-tiba oleng keluar jalur kiri, seketika minibus menghantam truk tronton yang sedang parkir di tepi jalan. Tiga penumpang tewas ketika di lokasi kejadian, dua penumpang tewas di rumah sakit, sementara empat penumpang lainnya luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit umum Dr. Kusma Tuban. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk. Belum bisa mengambil kesimpulan, tapi sementara yang bisa kita ambil bahwa kemungkinan sopir tersebut mengantuk pada saat terjadi kecelakaan tersebut seperti itu. Jalur panturat Tuban, Jawa Timur kondisinya minim penerangan jalan serta rambu-rambu, sehingga kecelakaan sering terjadi di lokasi itu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AI News melaporkan.